Pemirsa terkait persoalan sengketa lahan sekolah antara masyarakat dengan pemerintah kota Jambi yang di belakangan ini terjadi, Ketua DPRD Kota Jambi menuturkan ke depannya akan lebih intens untuk memanggil pihak dinas pendidikan dan bagian aset untuk meminimalisir konflik yang terjadi. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menanggapi persoalan sengketa lahan sekolah yang di belakangan ini terjadi di kota Jambi. Menurutnya terkait persoalan beberapa sekolah yang terjadi sengketa lahan antara pemerintah kota Jambi dengan pihak luar. Hal tersebut telah ia didisposisikan dengan pihak Komisi 4 DPRD Kota Jambi untuk memanggil dinas pendidikan dan juga kabak aset agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan. Dirija mengatakan pihak DPRD Kota Jambi meminta pihak aset untuk menginventariskan persoalan sertifikat lahan maupun aset lainnya yang merupakan milik pemerintah kota Jambi dengan tujuan meminimalisir konflik yang terjadi. Putra Absor menambahkan ke depannya pihaknya akan lebih intens untuk memanggil pihak dinas pendidikan kota Jambi dengan pihak aset melalui Komisi 4 agar dapat diselesaikan dengan baik. Beberapa permasalahan-permasalahan terkait sengketa lahan, pemerintah kota dengan pihak luar yang mengaku bahwa itu lahan mereka. Saya sudah disposisikan kepada Ketua Komisi 4 untuk memanggil dinas pendidikan dan kabak aset supaya cepat diselesaikan. Makanya kita meminta baik dari DPR semuanya diinventarisasi aset-aset kota Jambi ini, mana yang belum bersertifikat, mana yang sudah. Supaya kita cepat menyelesaikannya, jangan sampai nanti ketika sudah lama kita dudukin terjadi lagi konflik, termasuk salah satunya 212. Itu kan sudah sampai ke jenjang pengadilan, makanya insya Allah ke depan ini kita nanti akan lebih intens memanggil aset dan dignas melalui Komisi 4 agar diselesaikan dengan baik.